Yang pertama, kami mewakili petani seluruh Indonesia. Berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Hari ini kami sudah tanda tangan surat penambahan volume buku dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Nilainya itu 28 triliun. Hari ini kami serahkan mewakili gubernur bupati seluruh Indonesia diwakili ibu bupati memujuk. Kami serahkan suratnya langsung. Tetapi kami sudah kirim ke seluruh Indonesia. Hari ini, per hari ini. Jadi petani tidak usah khawatir lagi. Petani yang selalu dinantikan sekian lama. Kurang lebih 4 tahun, kubukurang. Hari ini, keputusan bersama kita di Rakortas, rapat dengan para menteri, itu kita sepakati bukan lagi mengacu pada harga bupuk, harga bahan baku dan seterusnya. Tetapi mengacu pada volume kebutuhan petani. Sehingga ke depan nanti tidak diragukan lagi bupuk kurang. Karena kita sepakati setiap tahun minimal, bukan maksimal, minimal 9,5 juta ton. Nilainya 54 triliun. Dan ini adalah titik balik kebahagiaan petani. Ini adalah di bulan kuasa, di bulan suci Ramadan. Ini adalah hari kebahagiaan petani seluruh Indonesia. Ini adalah tanyaan petani yang akan distribusinya.